Intro 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 Mentari pagi bersinar tenang Intro Intro Menghangatkan jiwa yang bimbangan Lies berangkat ya! Muka jawab banget Aduh, kenapa gue pake kesiakan segala sih ini Alam, tidak dikasih absen sama dosen Tukang ojek mana ya? Biasanya seliweran, giziran gue butuh malah gak nongol-nongol Eh, ojek, 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 stop, stop, stop Enak aja tukang ojek, gue mau jemput cewek gue Tampang mirip tukang ojek aja belagu lo Eh, enak ojek, stop, stop, stop Ya ampun, nyeng saras Gak ajar, ning Gimana kalau tadi saya gak ngerem? Justru itu kalau gue gak kayak gitu lo kan gak berhenti Aduh, ngantrin gue ke kampus Maaf, maaf, neng, maaf, neng Maaf, neng, gak bisa perlisnya Aduh, neng Eh, eh, eh Nella Gimana lo mau nih? Udah jam segini lagi Apa gue lari aja kali ya ke kampus ya? Yaudah lari aja deh, hitung-hitung banget kalori Aduh, kampus itu ternyata jauh juga ya? Perasaan kau naik ojek cuma 5 menit Ini kok kenapa gak sampe-sampe sih? Aduh Loh, udah jam segini lagi Ah, gak tau ya Ah 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 Woi Itu kan Lo bebas di guntur, kan? Guntur Mengajak ribut itu orang Jangan mentah-mentah lo orang paling keren di kampus Lo pikir lo bisa semena menas sama gue, ya? Gue bakal bikin perhitungan sama lo Aku mau nabis kau karena dia Hidupan jadi indah bersama dia Dan ku pastikan hidup penuh cinta Iya mana? Engga masih di kampus? Baru? Baik-baik aja kok Nah, ini dia nih orangnya nih Yang kerok Engga, gapapa Gua mau ngomong sama lo Paling besok sih Hah? Gua mau ngomong sama lo? Engga, pokoknya apa aja buat Mama, tenang aja deh Ya kan? Lo tuh bener-bener kelewatan ya? Lo udah bikin gue jadi kayak gini Lo udah nyepetin air ke baju gue kayak gini Terus sekarang lo sosoknya orang ga bersalah Ya liatin gue, gue lagi ngomong Baru? Besok ya Baru? Ya udah gapapa ya Maaf, iya Mama ya Engga, 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 engga apa-apa kok Itu cewek kenapa sih aneh ya? Kenal engga apa engga? Dateng marah-marah dibuka orang Jadi tadi pas gue liat mukanya si Guntur tuh ya Rasanya tuh pengen gue bejek-bejek Pengen gue siram pake air gue tau gak? Ya kenapa gak lo siram aja sekalian? Kan jadi rame tuh satu kampus Seorang perempuan bernama Saras menyiram seorang idola kampus namanya Guntur Pasti jadi heboh tuh satu kampus Eh tunggu deh Emangnya lo kenapa sih emang Guntur? Dina, gila lo dari tadi gak dengerin gue cerita? Gue udah ngomong panjang lebar, lo bukan yang merhatiin Ya abisnya lo ngomongnya cepet banget terus gue juga gak fokus lagi liat ini online shop Maaf Sama nyebel Dina ya sama si Guntur Ih gue bercanda kali Saras Bisa aja si Guntur juga gak sengaja kok Gak sengaja apaan Orang jelas-jelas badan gue segede gaban gini emang dia gak liat? Lagian ya jalan kekebuker sempit Kenapa dia ngebut? Harus jalannya pelan-pelan Kira jalan tol apa? Ya terus Maunya gimana? Ya gue maunya dia minta maaf sama gue Pokoknya ya intinya kalo dia gak minta maaf juga Gue akan membenci dia seumur hidup gue Titik Yakin Maksudnya apa sih? Gak ada Ku tak bisa membuat diriku jauh-jauh dari dirimu Karena kamu lah yang membuatku jadi Hmm Tuh men berdiri sendirian disini Mana mobil lo? Oh Atau jangan-jangan lo pas lagi observasi nih Mencari calon korban baru Ya kan? Gue rusak Gak bisa dibawa Ya jelas tuh ngomel rusak Orang dosanya banyak Lo ngomong apaan sih? Oh gue inget Lo yang tadi pagi ngomel-ngomel gak jelas sama gue itu kan? Lo bilang apa? Gue yang ngomel-ngomel gak jelas Eh gue tuh ngomel-ngomel alasannya jelas Lo tuh udah bikin baju gue basah Kapan? Gue gak ngerasa Bener kan tuh berarti tuh Emang tuh mobil tuh banyak dosanya Sampai-sampai lo aja gak inget sama kejadian itu Udah Malas gue deket-deket lo Gak ada masalah gue tambah banyak Enggak gue naik ojek aja deh Eh udah siapa lagi Eh aneh Aku satu lanya untukmu Habis gelap Jepitlah terang Ilah wabima Adikku sayang Kenapa tangan Kenapa tuh muka cowok Kenapa ada di buku ini sih? Geli banget Non Nih susunya Minum dulu non Ntar gue minum deh Non Kenapa sih non Kok ngelamun? Epo aja sih lo Iya iya deh Tapi non Non ditungguin tuh Sama non Dina di cafe Amazon jam 8 Kok lo tau-tauan kalo Dina ngajakin gue ketemuan di cafe? Ya abisnya tadi tuh non Dina telepon Katanya mau telepon non Saras takut gak diangkat Abisnya WA aja ceklisnya satu Astaga gue lupa Apa? Gue tuh belum isi pusat sama kota Pantesan handphone gue dari tadi sepi Nggak ada yang nyariin Yaudah deh Gua cabut ya Eh eh non 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 Susunya diminum dulu non Tentu aja Tentu aja Si Dina mana sih Udah sejam ditungguin gak dateng-dateng juga Mana gue lupa isi pusat lagi sebelum kesini Dia kan jadi mati gaya Tentu aja Tentu aja Tentu aja Tentu aja Yaudah ya Yaudah ya Bye Kena deh Mana-mana yang ngerjain gue Tentu aja Tentu aja Tentu aja Tentu aja Tentu aja Terima kasih. Terima kasih. Iya, yaudah yaudah sejam. Gitu ya? Iya. Gue kasih dulu, tungguin. Iya. Sejam lama juga. Eh, eh, eh. Gue, gue, gue ke kantinan jadil langsung ya. Lama, lama. Yaudah nanti ketemu di situ. Iya. Eh. Buat. Eh. Lu temenan sama dia? Dia siapa? Itu yang baru-baru sama lu. Oh. Iya temenan. Kenapa lu nanyain dia? Mau tau namanya? Iya, seksi dia. Namanya Saras. Dia nih, best friend gue. Jadi kalau lu mau nanya tentang dia, lu bisa nanya ke gue. Mau gue coblangin? Iya. Hah? Enggak, bukan, ah. Lu apa-apaan sih? Ebong banget. Bukan gitu. Gue tuh sama dia kan gak pernah kenal sebelumnya. Ya, tapi sekarang-sekarang ini ya. Tiap kali ketemu dia tuh jutek banget sama gue. Hah? Ada apaan emangnya? Kok dia jutek sama lu? Kata dia sih, gue pernah nyipertin dia pake gendangan air waktu gue nyetir. Hah? Masalahnya kan mobil gue udah seminggu. Dia di bengkel bokap lo. Mana mungkin gue nyipertin gak pake mobil? Apa, jangan-jangan ada yang pake mobil gue nih selama di bengkel bokap lo. Hah? Gak mungkin. Lu kan tau bengkel bokap gue tuh profesional banget. Atau bisa jadi nih emang ada yang mirip sama mobil gue, terus dia ulumnya gue gitu. Iya, mirip. Gue setuju tuh kalau itu. Apa? Jadi dia gak mau ngaku kalau dia tuh udah nyipertin gue? Emang bener-bener ya tuh orang? Sorry, Saras. Gue tuh lupa dan gue baru sadar nih. Sadar apaan? Kan mobilnya Guntur lagi di bengkel bokap gue. Gak, gak, gak mungkin. Orang gue jelas-jelas liat pake mata kepala gue sendiri kalau dia tuh bawa tuh mobil. Jadi gak mungkin tuh mobil ada di bengkel. Kan tadi si Guntur udah ngomong. Kalau mobilnya tuh di bengkel, itu di bengkel bokap gue. Emang udah lu cek? Lu yakin tuh mobil masih di bengkel? Ya belum sih, belum gue cek. Ya udah, berarti emang bener tuh. Emang si Guntur tuh sebenernya tau kalau dia tuh udah nyipratin gue. Cuman dia bikin alesan kalau mobilnya di bengkel. Alibi doang, supaya gue gak marah-marah sama dia. Udah sih. Masalah sepele nih. Masalah digede-gedein. Itu masalah besar. Eh. Jangan deh kira mentang-mentang dia keren. Dia jadi bisa semena-mena sama semua orang. Serius, serius, serius. Stop, stop. Lu lagi lapar ya? Hah? Lu mau pesenin? Mau gue pesenin apa? Baso, mie, kue teo, pangsit, apa? Pedas, manis, asin. Gue pesenin dulu ya. Tenang, sabar. Gitu. Tuh, repot, repot. Tuh, kenapa pake ujian segala sih? Semoga ujiannya gak lah. Tuh, kenapa pake ujian segala sih? Apa itu bagus malam? Hal berjumpa-jumpa, cumbung. Mau ngapain gue, Shay? Halo? Din? Lo bisa gak jemput gue di halter deket kampus? Lo bawa mobil kan? Gak bisa. Gak ada yang ngomong sama lo. Cuma bantu jawab dong. Gimana, Din? Bisa kan? Ya, aku gak bisa sih. Emangnya lo ngapain? Ya, udah deh, Din. Ya, bye. Lo pasti kedinginan ya? Oh, pake jaketku aja. Udah angin apa lo tiba-tiba so baik sama gue? Kedasp福 Mal goh. Mm-hmm. He, ito. I'm lagi katana. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Wah, ngapain di sini? Loh, katanya lo mau ketemu gue di sini. Ada apa? Oh iya. Eh, gue mau nunggu sobat. Gue mau ngomong sama lo. Tapi udah gak jadi. Hmm, terus percuma dong gue kesini. Enggak sia-sia dong. Kan lo bisa nantriin gue pulang. Yaudah. Edo yuk. Yuk. Lis, kok ada parsel-parsel dari siapa nih? Oh, dari supir itu ya? Pacar lo ya? Yang rumah tetangga depan kan? Di Sinon gimana sih? Emangnya gak tau kalau saya sama abangnya di depan itu udah DM. Terus? Ini parsel dari siapa? Buat siapa dong? Ya buat non-sara. Silahkan. Di situ udah kartunya. Guntur! Gak salah nih. Gue dapet parsel ucapan cepat semu dari Guntur. Ini gue gak masih mimpi kan ya? Ah! Ih! Sakit sama cubit-cubit sih! Itu artinya non-saras berarti gak mimpi. Yaudah ya. Bye. Dari Guntur. Semoga cepat sembuh ya, Saras. Ong! Cik! Apaan sih? Ih, seneng kan? Seneng kan? Ngaku, ngaku? Enggak, biasa aja lu. Apaan sih? Pagi-pagi udah nggosip. Hobi lo tuh ngerumpi mulu. Seneng kan? Biasa aja apaan sih? Ngaku, ngaku, ngaku. Kok dia bisa tahu nama sama alamat rumah gue? Jangan-jangan dia. Dari siapa nih? Sorry ya gue udah marah-marah sama lo selama ini, Saras. Hah? Jadi ini nomornya Saras. Dia minta maaf sama gue. Tumpen banget. Eh, ya ampun. Sorry ya gue tadi gak liat. Lagi main handphone soalnya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Santai aja kali. Ini deh. Eh, kenapa? Eh, gue mau bilang makasih sama lo. Lo udah ngirimin gue parcel. Hmm, parcel? Parcel yang mana ya? Lo kan yang ngirimin gue parcel buah sama kartu ucapan semoga lo kasih bu. Enggak, gue mah ngirimin lo apa-apa. Apalagi parcel buah. Sama sekali enggak. Enggak, enggak, enggak mungkin. Ini pasti lo bohong kan? Itu pasti gengsi kan? Gak mau ngaku kalau lo kirimin gue parcel. Enggak usah gengsi kali. Santai aja. Shhh, diem ya. Lo tuh parah banget. Lo udah minta maaf sama gue by WA. Kok marah-marah gak jelas kayak gini lagi sih? Kau maaf-maaf aja sih maksud lo. Gue gak pernah minta maaf sama lo. Lo ngirimin gue WhatsApp ya. Minta maaf. WhatsApp lo juga gak mungkin. Gue tuh gak punya nomor lo. Marah aja jadi orang. Nih, ini apa? Nih, ini apa? Nih nomor siapa nih? Tulisannya siapa? Ini gak mungkin nih. Ini bukan gue. Gue tuh gak pernah WhatsApp lo. Gue gak punya nomor lo. Ini nih orang sombong kayak gini. Orang WhatsApp tapi gak ngaku. Lo tuh yang belagu, sombong. Apa sih gue gak WhatsApp lo? Shhh, apaan sih? Ini dia nih parah banget. Dia bilang katanya gue tuh ngirimin parcel ke dia. Padahal kan gak ngerang banget kan. Yaudahlah gitu aja. Mungkin dia emang pingin dikirimin parcel. Yaudah ngambilin aja. Ngapain gue buang-buang dut buat dia gak jelas? Aduh, yuk. Kasus, sini. Iiiiih! Selin banget sih! Ini mana wepong bunuhan karakter? Siapa sih yang ngebajak handphone gue? WhatsApp-Whatsapp si Guntur. Aduh, ya ampun. Paras. Aduh, paras. Udah dong, mah. Aduh, iiiih. Aduh. Wuh, nangis. Nangis, nangis. Udah, udah ya. Udah, udah nangis ya. Udah, udah. Udah, udah. Udah, udah. Udah, udah. Udah, udah. Nina. Nena. Udah sama-sama sama gue tadi. Kenapa jelas banget sih sama gue? Udah. Udah. Kenapa nyebelin banget sih? Kan dia udah menjatuhkan harga diri gue. Udah. 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 Guntur tuh gak segitunya kali. Bisa aja. Dia tuh gengsi. Gengsi apanya? Orang udah nyebelin kayak gitu. Terus nyebelin yang lagi ada yang ngebaca handphone gue. Ngebaca handphone lo. Ehm. Tunggu. Lu udah liat belum kalo itu nomor lo? Udah gak tau. Kan nomornya udah bisa pake nama ya. Gak tau tuh nomor-nomor gue atau bukan. Udah bukan. Udah kan namanya doang. Tapi. Udah bisa tau nama gue ya? Aduh. Saras. Emangnya lo lupa? Lo kan famous di kampus. Emang iya? Iya. Tuh. Pada ngeliatin lo. Emang iya? Iya. Ya pokoknya yang diri tuh nyebelin. Terus yang lebih nyebelinnya lagi tuh si Friska. Kau ngikutan ngompor-ngomporin lagi. Kau kesana gue pengen baloti kasih parcel. Yee. Utewe. Emang mereka balikan ke LBK gitu. Gimana gue tau. Emang gue nyokapnya si Guntur. Kenapa nanya yang CLB kak? Cemburu ya. Apaan sih ya kali gue cemburu enggak? Udah dong ah. Nangisnya udah. Eh jangan bawa-bawa tisu. Aduh ntar gue lama-lama jadi duta kebersihan nih ah. Ya tapi dia tuh nyebelin banget. Si Guntur tuh nyebelin banget. Terus dia tuh kak ibo. Dia bilang katanya mobilnya masuk bengkel. Mana gak di gue liat ada mobilnya? Bener. Mobilnya memang masuk bengkel tapi diambil sama dia. Murah. Intinya dia nyebelin 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 nyebelin. Baras! Ah! Nyeh! Gimana lo bikin malu? Aduh! Baras! Loh! Barak! Apa kabar? Baiklah. Nih lo liat sendiri kan. Gue malah tambah cetar luar biasa mempesona. Iya kan? Ya deh. Biar padahal enggak. Ntar yang ada gue dikebukin pas dari sini. Iya pakan sih lo. Kebiasaan deh. Aduh tapi gue kangen deh. Ngombrang kayak gini sama lo udah lama banget kan. Tapi gue udah kelolas abis ini. Gimana ya? Gimana pas beres dari kampus kita ketemu di cafe pelangi. Boleh sih. Yaudah gitu aja berarti ya. Oke. Yaudah. Gue cobut dulu ya. Ya gue juga kasih dulu ya. Ya. Taras. Gue barusan nyapa lo disitu. Lo gak denger. Ya terus kenapa? Gue harus bilang hi juga. Harus nyapa lo balik. Atau perlu jungkir balik sekalian di depan lo? Ya setengahnya lo senyum kayak sama gue. Gue udah baik lo sama lo. Hargain dikit dong. Nah harga lo berapa? Lo parah ya jadi orang ya. Gak nyangka ternyata lo gak semangis apa yang gue kira. Parah. Ya ini mulut-mulut gue. Diri-diri gue. Gue mau ngapain aja terserah gue lah. Bukan urusan lo. Berdasar sombong lo. Bodoh. Oh. Ih. Gue matanya mana matanya? Ih. Jangan jalan jalan kiri gitu. Ini yang rangan dikit. Gimana? Ya ó cool. Si Dina kok kayaknya deket banget sama si Friska. Eh, Saras, ada di belakang lo. Saras! Eh, gue cabut dulu nih. Oh iya iya. Sampai ketemu ntar! Daaaah! Ngapain berdiri sendirian di sana? Ngeliatin lo ngobrol sama si Rizka. Kayaknya akrab, bohong. Gimana? Sukses. Jomblangin dia balikan sama si Guntur. Ih, enak aja emangnya gue mah comblang. Berani berani berapa sih Rizka? Eh, kalaupun gue nyomblangin mereka, emangnya kenapa? Cemburu. Apaan sih gue? Cemburu sama cowoknya si Guntur. Hmm, males banget. Kayak kurang kerjaan aja gue. Kalo gak cemburu, kenapa mukanya jutek gitu? Kenapa nanya-nanya? Bu, Bara mana ya? Lagi lo tuh gimana sih Saras? Masa lo janjian sama orang tapi lo gak minta nomor handphonenya? Sekarang gimana gue ngasih tau Bara kalo gue udah sampe? Nomor siapa nih? Halo? Halo Sar, ini gue Bara. Ya ampun Bara pas banget. Eh, tapi kok lo bisa punya nomor handphone gue sih? Ya ampun. Gue kan udah save nomor lo kali dari dulu. Oh ya ampun. Eh, lo udah dimana sih sekarang? Gue udah sampe nih. Cepetan dong. Aduh, gimana ya Sarai? Soalnya rantai motor gue putus nih. Ya, kok gitu sih? Aduh, sorry banget ya. Gimana kalo yang kali aja kita ketemu? Nanti gue interaktir deh, oke? Nanti gue kabarin kalo kita mau ketemu. Yaudah deh, gak apa-apa kok. Namanya juga musibah. Yaudah next time ya. Allah! Lo ngapain disini? Oh. Jangan-jangan lagi di php-in cowok ya. Apaan sih? Koneksan lo. Shhh. Eh, tunggu, 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 tunggu. Mau apa lagi sih? Lo kenapa sih selalu muncul tiba-tiba dimanapun gue berada? Yang mana gue tau. Gue juga nih ya kalo bisa milih, gue gak mau ketemu lo pas lo lagi jutek-juteknya. Maksud lo? Ya lo sama gue tuh kalo ketemu tuh kan kayak gini marah-marah terus. Bisa gak sih ceria sedikit gitu? Gak usah jutek terus. Udah, males ngomong sama lo. Topiknya gak penting. Gue mau pulang. Bye. Iya, iya. Ini aku lagi di jalan pulang. Ya suruh masuk dulu. Kenapa? Yaudah ah. Friska? 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 Guntur? Iyaudah. Guntur? Guntur. Iyaudah. Kan bener kan? Gue udah nunggi lo di Cafe Pelangi. Ya gak ada lo malah pulang. Feeling gue bener. Ini, ini gue baru mau jalan kesitu. Enggak mungkin, Fris. Gue udah nungguin lu 2 jam di Cafe Pelangi. Masa sekarang lu baru jalan sih? Iya. Elong, lu ngomong apaan sih? Tuh rumahnya saya disini sih. Udah, lain kali aja. Nanti gue ceritain semuanya sama lu, oke? Yaudah, lu mau pulang kan? Iya. Yaudah, gue anter lu pulang. Ah, enggak usah, enggak usah. Lo? Ah, iya. Gue buru-buru banget soalnya. Lo, lo, lo. Bye, bye. Sampai ketemu besok. Hah? Fris! Kenapa sih? Kok cewek-cewek semua? Kamaban là? Kamaban, langsung ya? No, wam ka buton. No, fam. beispielsweise Н Terima kasih. Bukan ada yang sama teman-teman itu. Teman gue? Teman gue yang mana? Kan teman gue banyak. Oh. Nggak perlu gue sebutin siapa, kan? Nggak perlu jawabannya, kan udah tahu pastinya, kan? Ya, sebutin namanya dong. Menggaus. Saras. Apa gue bilang? Gue tuh pasti suka sama Saras. Mau kayak gimana juga karakternya lu pasti naksir sama dia. Udah, sekarang lu harus nyatain cinta lu sama Saras. Ya, bantuin gue dong. Comblangin dong. Iya, enggak. Lu kan cowok. Usaha dong. Gue takut ditolak. Ih, makanya usahanya itu harus pakai strategi. Apa? Lu nanya apa barusan sama gue? Gue nanya, kalau misalnya Guntur menyatakan cintanya itu sama lo, lo akan jawab apa? Ya, gue tolak lah. Hah? Hah, yakin. Namanya kenapa? Lo kira gue suka sama Guntur? Gue yakin 100% kalau lo suka sama Guntur. Eh, sotoy lo. Ngarang ya kali deh gue ada rasa sama Guntur. Sorry ya, gue nggak ada rasa sama sekali sama Guntur. Kayaknya di dunia ini nggak ada cowok lain aja. Emang nggak ada. Sama satu lagi nih, gue kasih tau. Si Guntur tuh udah balikan sama si Friska. Hah? Eh, waduh. Ini kayaknya nggak akurat nih. Lo denger dari siapa? Ya, pokoknya gue tau aja. Lakin kok lo tega banget sih? Lo tuh sama aja kayak mau menyodorkan gue sama cowok yang udah punya pacar. Kok kira gue perempuan macam apa? Ih, Saras. Kok lo jadi malah nyalain gue sih? Aduh, cacing gue demo. Kayaknya gue lapar deh. Nyokap gue masak. Balik ya. Nah. Aduh. Tapi kalau si Dina... ... ... Terima kasih. 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 Non. Terima kasih. 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 Kau mau kan nungguin? Iya. Sir, nanti kita ngomong lagi ya. Iya, gue mau masuk dulu. Iya, oke. Dadah! Dadah! Bar, itu beneran pacaran sama Friska. Terima kasih. 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 Friska. Iya, kenapa? Barah itu kan sahabat gue. Dan gue gak mau kalo dia tuh sampe sakit hati. Jadi sebenernya gimana sih perasaan lo sama Barah? Lo jangan mainin perasaan dia dong. Maksud lo? Iya maksud gue lo tuh jadi cewek jangan pelin-pelan. Lo sebenernya peli siapa sih? Lo kayaknya tuh deket sama Barah, deket sama Guntur juga. Masa dua-duanya mau lembat? Maruh banget jadi cewek. Guntur. 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 Kalo misalkan gue mau sama dua-duanya gimana? Guntur. Ya berarti tanda nya gue cukup tau aja. Kalo ternyata... Lo itu cewek murahan. Bukan. 像 gua diimah aja sih Iku tuh harus ngasih tau Saras kalo seolahnya tuh ga bener. Sama kalo gua gak tau, sama aja gua ngebiarin Saras nih Meme sama orang itu. Non, non ini minum tehnya nih non. Non, jangan bikin kaget dong. Ini kalo tumpah gimana? Inggris, ini ngelepon kultur. Oh, yaudah buruan angkat. Iya, iya. Halo? Halo Saras, ntar malem bisa ketemu gak? Ada yang mau gua ngomongnya. Mau ngapain? Lo mau ngajakin gua berantem lagi? Please, gua gidot terus nih. Ini penting banget nih. Duh, gimana ya? Gimana? Bisa gak ntar malem? Inggrisnya telangi. Yaudah deh, oke. Boleh deh. Gua juga ada yang mau gua ngomongin sama lo. Bye. Oke, oke. Oke, bye. Yes! Lilith! Dia ngajakin gua ketemuan. Wah, bagus non. Yaudah, ajak-ajak ketemuan. Siap-siap dulu ya. Minum dulu. Lidip dulu aja deh, gak usah minum. Siap-siap dulu. Ya udah, kan gua udah di sini. Lo mau ngomong apa emang? Lo duluan aja. Katanya juga lo pengen ngomong. Ya enggak lah. Kan yang ngajakin ketemuan lo lho. Ya lo duluan aja. Saras. Lo tuh harus percaya sama gue. Cowok lo tuh gak bener. Dia selingkuh. Masa lo gak nyadar sih? Lo tuh disakinin sama dia. Maksud lo apaan sih? Saras. Please lo percaya sama gue. Cowok lo tuh selingkuh. Cowok gue? Makasih. Makasih lo Bara. Buntur. Bara itu bukan cowok gue. Malah si Bara tuh udah punya pacar. Dan ceweknya Bara itu cewek lo. Hmm? ании sebentar coba coba. Coba Bigarmsny juga sama2 changedи um investisan, Coba Bigarmsny ya2�2. mandated到 ada keAY dongumnya? Perut kosong. Yang kuat? Laval es Kakala. Cap unleuman HMVC2, Terima kasih. 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 Emang pulang lah. Tuh, ngomong gue, udah sampe. Makanya fokus! Aduh... Kemana ya tuh anak? Eh, lu les aras nggak? Enggak. Enggak. Kemarin, kemarin? Kemarin juga enggak sih. Tuh, yudah. Makasih ya. Kemana sih itu anak? Eh! Tunggu, tunggu! Stop, stop, stop. Eh, turun, 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 turun. Eh, apaan sih? Aduh... Eh, lu berdua saras nggak? Apa? Saras? Ih, ya mana kita tahu. Orang juga baru datang. Aduh... Lu nggak ditelepon sama dia? Enggak. Lagian emang dia nggak nampus lagi? Gua juga nggak tahu nggak ada. Pacar buka, nyariin, iya. Ngapain sih? Keduli banget. Sayang, kamu pulang aja ya dulu. Nanti kamu jemput aku lagi. Oke? Hati-hati ya. Hati-hati ya. Hati-hati ya. Iya, iya, iya. Beneran nggak tahu dia kemana. Enggak. Terus lu nggak mau bantuin gua? Bantuin ngapain? Nyariin saras. Mau ke rumahnya aja kali. Jadi udah dua hari nggak pulang, Mbak. Iya, iya, Mas. Gak tahu tuh saya juga mau saras kemana, ya? Cek. Bikin khawatir aja sih itu orang-orang. Iya, Mas. Tolong banget, ya. Cari ngon saras. Aduh, saya tuh gimana nih kalau ibunya nyari? Aduh. Iya ya, Mbak-Mbak. Nanti saya bantuin cari, Mbak, ya. Iya, iya. Makasih, Mas, ya. Iya, Mbak. Ayo, si, Mbak. Iya. Aduh. Hah. Emang enak kena jebakan gue? Lagian. Emang dikira enak apa ya di php-in? Sekarang kena sendiri, kan? Makanya jangan suka friendzone-in orang. Yah, yah. Semoga aja ya, Non, yah. Dengan kejadian ini, dia sadar. Ya harus sadar, Alice. Kalau misalkan dia nggak sadar-sadar juga nih, udah sampe segininya. Jangan, jangan. Ya, Mon. Iya. Jeruk makannya. Jeruk lagi. Tak mungkin, Mon. Kelasannya malam aku. Iya. Selalu belajar ya. Iya deh. Amin, ya. Amin, amin. Udah, masuk yuk. Udah yuk. Tuh, si Dino mana sih? Taras! Taras! Ini dia ditungguin. Untuk ngapain sih malam-malam ngajakin gue ketemu di tempat kayak gini? Kan di rumah bisa. Ih, oga. Ntar gue pulangnya sendiri lagi. Apa bedanya? Cantik. Disini kan lu juga sendirian. Siapa bilang? Udah dulu ya. Bye! Din! Dinah! Nggak bisa pergi. Nggak ngapain lu kesini? Saras. Gua sayang sama lu. Gua mau jadi orang yang special buat Dinah. Apa? Gua nggak bisa kehilangan kabar dari lu. Gua terus bisa banget. Please, jangan pergi lagi ya. Gua tau kok. Lo nggak bakal bisa ngolak banget. Lo jadi orang pede banget ya. Gua nunggu dari kemaren-kemaren. Lo sekarang tiba-tiba dateng nyatain perasaan lo. Lo bilang lo suka sama gue. Sementara dari kemaren gua nunggu lo tuh kemana aja. Gua tau lo tuh emang cowok paling keren di kampus. Tapi bukan berarti lo tuh bisa mainin perasaan cewek. Lo kira di php-in enak. Lo main php-in cewek. Dan yang paling parah lo udah bikin gue berada di dalam zona friendzone. Lo kira enak. Saras. Ternyata lu. Udahlah. Masa kemana? Muzik. Tapi thank you. Ad 好. Arthur. uin tu. Tengah céu. » Terima kasih. 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 Terima kasih.